Kali ini kita akan masak tongseng kambing Kita menyiapkan bahannya ini Ada daging kambing Aku ini pakai kira-kira 1.4 kg daging kambing Kemudian ini bumbunya Ada ketumbar Kemudian jinten Kemudian ada kemiri Kemirinya kira-kira 3 Ketumbar ini 3 sendok teh Dan jintennya kira-kira 2 sendok teh Kemudian kita pakai bawang merah Bawang putih Bawang merahnya aku pakai 15 siung Kemudian bawang putihnya 5 siung Perbandingannya kalau aku masak 1 bandit 3 Nah jadi kita nggak perlu pakai Apa penyedap rasa Jadi bawangnya aku banyakin Kemudian Bumbunya lagi ini Untuk pelengkapnya nanti kita pakai rawit ini Rawit apa ya namanya rocetan katanya Kemudian ini cabai merah yang akan kita giling Kemudian daun jeruk Kira-kira 5 lembar Daun salam Nah nanti daun salamnya kita akan rebus bersama daging kambingnya Kemudian laos Lengkuas Lengkuasnya segini kira-kira ya Segini Kemudian ini kunyit Kunyitnya tadi udah aku bakar Kunyitnya ini dibakar dulu Kemudian cehe Cehnya Satu ruas Karena kan dagingnya sedikit Kemudian ini Dua Dua batang Serai Tomat yang besar Satu Kemudian lagi ini berat pelengkapnya Teman-teman kita pakai Kubis atau kol Kalau ini 1 per 4 Ya pelengkap aja lah Jangan lupa Kecap Kira-kira ini 3 sendok makan Dan Tentu saja Garam Nah yuk kita teman-teman Kita rebus dagingnya dulu Bersama salam Dan kita akan sangrai Apa namanya Kita akan sangrai ini Nyambi kita sangrai ini semua Oke yuk Kita rebus dulu Dagingnya bersama daun salam Ini biar agak gak bau perngus ya teman-teman Makanya aku Aku rebus Boleh juga teman-teman Di Di Masak langsung Boleh Kalau aku rebus Biar Baunya Perngusnya Gak seberapa Kemudian Ini teman-teman Kita Sangrai Ini Sangrai gemiri Petumbar Dan jintennya ya teman-teman Jadi Ini Bawang merah putihnya Ada yang Diiris sedikit Dan nanti ini Kita goreng Dan ada juga Yang sebagian lagi Digiling Yang ini kita Iris Iris Nah ini Bawang merahnya tadi Sekitar 5 siung Yang aku iris Bawang putihnya Aku iris 2 siung Jangan lupa Jangan lupa Digeprek Seretnya Dan Langkuasnya Kita geprek Dan kemudian Sekarang kita Giling Cabai Cabai merah Cabai merah Yang ini Sama Kunyit Kemudian Jahe Dan bawang merah Bawang putih Tapi kita Ini dulu aja ya Apa namanya Ini Biar lebih halus Jadi kita Ini Kita Giling Lanjut Kita giling Cabainya Cabai merah Ini aku pake Kira-kira 5 Teman-teman Kalau yang Susah digiling Atau susah digiling Boleh Dibrender Ini kunyitnya Sama jahe Dan rupa Pertama kita Kita goreng dulu Ini bawang yang udah digilis Bawang yang dulu ya Kalau bawang putih kan Sama jahe Ini nanti ditunggit Bawang yang udah masukinnya Sampai harun Lalu kita masukin Bumbu yang udah Sampai harun Kemudian ini kita masukin Ini kan udah Harun ya Sampai harun Masukin Bumbu yang udah Sampai harun Masukin Sampai harun Bersama dengan serai Selawas Kemudian Dwarna salam Dan Ini jahe Dan jeruk Dan kita Sobek-sobek Teman Biar Harun ya Nah Ini sobek Sobek Sampai harun Kemudian Kita masukin Dagingnya Ini udah harun Kita masukin Daging yang udah direbus Dan kita potong-potong Tadi Kita potong-potong Sesuai selera Teman-teman Kemudian Kita Tompkan Nanti kita Tambahkan air Aku gak pakai santan ya Kita pakai air aja Nah Sekarang kita Masukin airnya Sekarang Seperti ini Seperti ini Nanti kecapnya Terakhiran Tambahkan Sebegitu lagi Ini Jangan lupa Garamnya Kemudian Kasih kecap Kalau kebanyakan Disesuaikan aja Teman-teman ya Nanti ini kita masak Sampai Mendidih Kemudian Baru terakhir Kita masukkan Komat Dan Ini loh Apa sih Kol Sama Itu Sama cabenya Sebagai lengkap Nah Seperti ini kan warnanya Sudah banyak hati Kita tunggu sampai Mendidih Sekarang aku masukin ini Sudah mendidih Cabenya Terus nanti Sampai layu Ini gak usah Aku semuain Karena kayaknya Terus Sama Kornnya Jadi ini nanti Kita Masak lagi Sampai Kornnya layu Dan cabenya layu Sekini Kira-kira Sejukupnya aja Kita Terus lagi Kita tutup Tunggu sampai Layu Ini udah mulai Layu Terus Kemudian Kita masukin Tomat Tomat yang besar-besar Ini aja Ditunggu lagi Sebentar Sampai Matang Sudah matang Aku matikan Ini dia Kita siapkan Di wadah Nah Seperti ini Teman-teman Hasilnya Semoga Kalian suka Kalau kalian suka Jangan lupa Like, komen, dan subscribe Selalu tetap rendah hati Dan jangan lupa Untuk selalu bersyukur Di video selanjutnya Kita mau masak apa lagi Tulis dong Di komentar Di bawah Terima kasih teman-teman Sudah nonton video aku Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tunggu Terima kasih teman-teman Terima kasih.